Sim Salabim Dengan sentuhan tangan-tangan inovatif, tong bekas yang tidak terpakai bisa jadi aneka furniture cantik untuk rumah kita. Kreasi unik dari tong bekas ini berada di daerah Cirebon, Jawa Barat. Berbagai macam jenis tong bisa dipakai. Tong bekas oli, minyak tanah, ataupun thinner bisa diubah menjadi furniture-furniture cantik. Sebelumnya bersihkan, periksa dulu kualitas tongnya. Kalau ada bagian yang gak rata, harus diratakan dulu seperti ini ya. Sip deh. Sama seperti bikin baju, membuat furniture dari tong bekas kayak gini juga butuh pola. Selanjutnya, tong bekas akan dipotong-potong sesuai pola. Eh tenang, bagian yang tajam bakal dirapikan kok. Selanjutnya, bentuk potongan tong menjadi kursi. Mulai dari bagian sandaran tubuh, bagian kaki sampai rangka, disambung menggunakan las. Sip deh, dijamin kuat banget deh kursinya. Setelah didempul, tinggal dicat deh. Pertama bericat besar dulu ya, sampai seluruh permukaan tong tertutup rata. Selain kursi, tong bekas bisa dibikin jadi meja dan lemari juga. Hmm, kalau kita kreatif, barang bekas yang biasanya terbuang bisa menjadi peluang usaha lho. Selain tong, masih ada lagi nih barang-barang bekas yang bisa kita manfaatkan supaya lebih bernilai. Yuk, kita kemon. Si unyil, yuk kita kemon. Ih, tulangnya kok dimakan sih? Hehehehe. Eh, tenang teman-teman. Ini tulang muda ayam kok. Yang kalau dimakan rasanya kriuk-kriuk gitu. Hehehehe. Tulang ayam ini tuh kayak kandungan asam amino yang bisa merangsang produksi kolagen di tubuh kita. Untuk anak-anak kayak kita sih, bagus untuk masa pertumbuhan. Kalau untuk orang dewasa, bisa bikin kulit jadi kencang dan mulus lho. Kalau makan ayam, biasanya kan kita cuma bisa dapat satu tulang muda saja. Nah, kalau tulang muda olahan kayak gini sih, mau makan berapapun juga bisa. Tulang rawan ayam diolah jadi bahan makanan. Merupakan sisa produksi dari tempat pemotongan ayam kayak gini nih. Jadi, bukan sisa makanan orang ya. Hehehehe. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nah, kalau produk daging ayam boneless alias tanpa tulang masih harus melalui daging ayam boneless. Kita akan melalui beberapa proses lagi nih. Pertama, ayam utuh akan dipotong menjadi beberapa bagian. Biasanya terdiri dari dua potong paha dan satu potong dada. Kalau sudah, proses cabut tulangnya bisa dimulai deh. Wih, motongnya cepat-cepat banget ya. Di pabrik yang berdiri tahun 1998 ini, lebih dari 100 ekor ayam bisa diproses hanya dalam waktu 1 menit. Mantap! Untuk bagian dada, selain tulang, kulit ayam juga harus dipisah ya. Sedangkan untuk bagian sayap, daging dan otot ayam disayat, kemudian ditarik dari atas hingga pangkal persendian. Wah, ternyata rumit ya buat mengeluarkan tulangnya. Harus jago nih motongnya. Tulang muda sisa dari pemotongan ayam siap diolah. Pertama, kita cuci dulu yuk tulang muda ayamnya. Rumah produksi yang berlokasi di Jakarta Barat ini bisa memproduksi 25 sampai 100 kilogram tulang muda lho. Bagian tulang muda ayam bisa kita temukan di bagian dada ayam yang berwarna agak keputihan itu. Selain itu, tulang muda atau dikenal juga dengan tulang rawan bisa kita dapatkan juga pada ujung tulang paha. Sekarang kita haluskan bumbunya dulu ya. Ada lengkuas, jahe, sereh, daun salam, dan ketumbar. Selanjutnya, kita campurkan bumbu dengan tulang muda yang telah dibersihkan tadi. Aduk terus sampai bumbu merata. Tinggal kita packing deh. Produk ini dipasarkan secara online lho. Jadi, bisa dipesan dari seluruh Indonesia. Produk Frozen siap masak ini bisa bertahan hingga 3 bulan jika disimpan di dalam freezer. Wah, kalau sama unyel sih, 3 menit juga habis nih. Yuk, langsung kita masak tulang mudanya. Aduh, unyel sudah lapar banget nih. Hehehe, eh, pertama kita goreng dulu ya tulang muda frozennya. Teknik memasaknya, kita rendam dengan minyak panas, arias deep fried, dan gunakan api kecil agar tekstur tulang tidak keras. Terus, kita goreng deh selama 20 menit atau hingga bumbu tulang berwarna kuning kecoklatan. Setelah matang, kita tiriskan dulu sebentar. Sekarang, kita tumis bong bombay dan potongan paprika. Tunggu sampai agak layu dan harum. Baru deh, kita masukkan tulang muda ayam yang sudah kita goreng tadi. Lalu, masukkan bumbu-bumbu seperti garam, gula, dan lada putih. Nah, sebagai penyimbang rasa, bisa kita tambahkan sedikit madu. Terakhir, kita masukkan daun jeruk agar aroma masakan kita semakin wangi. Wah, sudah matang nih. Yuk, langsung kita cicipi. Hehehe, hehehe. Kandungan gelatin pada tulang muda sangat bagus loh untuk kesehatan sistem pencernaan kita. Selain meningkatkan kadar bakteri baik, kandungan gelatin juga bisa meredakan peradangan pada usus kita. Gak cuma buat pencernaan, kandungan pada tulang muda ayam ini juga bikin kulit kita sehat loh. Hai, teman-teman. Ada yang suka tulang muda juga? Nah, selain punya cita rasa yang khas, tulang muda punya kandungan asam amino loh. Yang bisa mempercepat produksi kolagen. Nah, ini bagus banget nih buat kesehatan muka. Apalagi buat kamu yang pengen wajahnya glowing. Ih, mantep. Tapi dimakan ya, jangan ditempelin di muka. Termal berminyak. Jadi, makan yuk. Loh. Waduh, kerjaannya unyil nih pasti nih nuker-nuker. Dimakan. Udah belum, Prof. Semangat, Pak Ogah. Biar bisa kelihatan kayak anak ABG. Awas ya, Prof. Kalau nggak bikin muka saya kayak artis Korea. Ayo, harus lebih cepat lagi, Pak Ogah. Cara kerja alat ini tuh gimana sih, Prof? Jadi, alat ini bekerja seperti turbin, Nyil. Bedanya. Eh, maluk. Pak Ogah mana, Prof? Perasaan tadi di sini deh. Waduh. Iya ya, Nyil. Kok nggak ada ya? Mana ya? Nah, siapa nih yang suka ngeliat kakak atau ibu merapikan rambut menggunakan alat bernama flat iron alias mencatok kayak gini? Merawat rambut dengan zat kimia buatan atau dipanaskan bisa mengikis kadar keratin pada rambut kita. Kalau terlalu sering, bisa bikin rambut kita jadi kering dan rusak. Makanya, rambut butuh asupan keratin tambahan untuk mempertahankan kelembapan rambut. Sayangnya, sebagian besar produk kerawatan rambut masih harus mengimpor bahan baku keratin sintetis. Tapi tenang deh, Unyil punya solusinya. Ada kakak-kakak dari Universitas Brawijaya yang berhasil membuat keratin alami dari ekstrak bulu ayam. Yaudah, langsung yuk kita lihat. Pertama, kita cuci dulu nih bulu ayamnya. Ayamnya harus jenis ayam kampung ya. Dalam sehari kakak-kakak ini bisa mengolah 1,5 kilo bulu ayam lho. Setelah dibersihkan, bulu ayam kemudian kita keringkan pada suhu 50 derajat Celcius selama 2 jam. Selain bulu ayam, suplemen yang mulai dikembangkan tahun 2018 ini juga menggunakan daun apu-apu dan lidah buaya sebagai bahan tambahan. Kandungan antioksidan dan flavonoid pada daun apu-apu dan lidah buaya bisa membantu melembutkan rambut. Selanjutnya, bulu ayam akan direndam dengan etanol dan didiamkan selama 2 hari. Hasil ekstraksinya sudah disiapkan nih. Yuk kita mulai proses formulasi atau pencampuran bahan-bahannya. Pertama, kita campurkan ekstrak daun apu-apu, lidah buaya, dan bulu ayamnya. Kemudian, biar rambut jadi mudah diatur, kita tambahkan juga cuka apel. Cuka apel ini juga berfungsi sebagai pengganti formalin yang banyak ditemui pada produk perawatan rambut di pasaran. Lalu terakhir, tinggal kita tambahkan esen deh. Cara pakaiannya juga mudah kok. Kita lapisi rambut kita dengan suplemen keratin rambut ini. Oh iya, dipakainya setelah keramas ya. Jangan lupa, dibilas setelahnya. Jika rutin dipakai, keratin dari bulu ayam ini gak cuma bisa membantu melembutkan rambut. Tapi, bisa membuat rambut tambah berkilau dan mudah diatur. Selain itu, suplemen keratin rambut ini juga bisa memulihkan rambut yang rusak. Wih, pokoknya makin keren deh rambutnya. Jangan sampai kayak paoga ya. Wah, ada api, api. Eh, jangan panik dulu teman-teman. Om-om kece ini lagi bikin manik-manik cantik. Itu loh, aksesoris yang bisa dipakai cewek-cewek kayak Melani. Karya seni manik-manik kaca ini sudah ada sejak tahun 70-an. Gak heran kalau para pengrajinnya sangat berpengalaman alias jago dalam membuat berbagai desain. Om-om jagoan ini mengolah pecahan kaca menjadi 260 kalung dengan corak yang berbeda-beda. Jadi, gak bakal ada tuh bahan yang terbuang. Mantap! Bahan baku kerajinan manik-manik diambil dari limbah pecahan kaca yang ada di sekitar kita. Ada bekas pecahan kaca gelas, piring, dan aneka jenis pecahan kaca lainnya. Teman-teman tahu gak bahan baku pembuatan gelas kaca adalah pasir? Iya, pasir. Untuk membuat gelas, setidaknya butuh tiga jenis bahan pasir. Pertama adalah pasir silika yang didatangkan dari luar Pulau Jawa. Jenis pasir ini kandungan logamnya sangat rendah. Jadi aman deh untuk konsumen. Kemudian ada pasir limestone atau natrium sulfat. Jenis pasir ini fungsinya memperkuat struktur gelas biarnya gampang pecah. Dan yang ketiga ada ini nih, yap, pecahan kaca. Pecahan kaca ini juga terbuat dari pasir kan? Nah, daripada dibuang jadi limbah, mending diolah lagi deh. Tuang pecahan kaca ke wadah besar ini, lalu getarkan biar gampang masuknya. Setiap hari pabrik ini bisa menghabiskan lebih dari 100 ton bahan baku loh. Untuk membuat perabotan rumah tangga berbahan kaca. Bahan baku pasir silika, natrium sulfat, dan pecahan kaca selanjutnya dilebur. Dengan pemanasan ribuan derajat celcius. Sampai membentuk lelehan seperti lahar gunung berapi. Wih, kalau sudah seperti ini, jangan coba-coba pegang deh. Lelehan mirip jeli ini suhunya sampai 1200 derajat celcius loh. Ah, kebayangkan panasnya kayak apa. Tuang lelehan ke dalam cetakan. Api yang ada di cetakan ini fungsinya untuk memudahkan proses pembentukan menjadi gelas. Setiap hari pabrik ini mampu membuat gelas kaca sebanyak 700 ribu buah. Wah, hebat gak tuh? Gak cuma model begini saja, tapi ada ratusan model lainnya. Tergantung permintaan konsumen. Nah, kalau api yang muter-muter ini untuk meratakan sisi atas kaca biar gak tajam. Berat masing-masing gelas ini sekitar 75 gram. Kalau kurang dari itu atau ada yang bentuknya tidak sesuai. Harus dipisahkan dan dilebur lagi. Eh, jangan pegang-pegang dulu ya. Gelas-gelas ini masih panas loh. Gelas yang sesuai standar selanjutnya dibawa ke ruang oven. Panjangnya 50 meter lebih nih. Panaskan hingga suhu 600 derajat celcius. Setelah itu dinginkan lagi ke seluruh ruangan untuk menguji kekuatannya. Kalau langsung pecah, nah berarti gelasnya gak bagus tuh. Sebelum dikemas, cek sekali lagi ya kondisi gelasnya. Mulai dari cetakan tulisan warnanya hingga sisi-sisi permukaannya. Kalau ada yang gak sesuai, pecahkan saja gelasnya. Nah, biar bisa jadi bahan bikin manik-manik. Nah, untuk membuat manik-manik, pecahan kaca harus dipilih sesuai kebutuhan. Selanjutnya, timbang dengan ukuran tertentu. Lalu tambahkan pewarna. Aduk-aduk sampai rata ya. Sekarang tinggal panaskan bahan baku, agar kacanya menempel pada batang besi. Dibutuhkan suhu panas sekitar 400 hingga 500 derajat celcius nih untuk membuat bahan kacanya lumer. Wah, jangan dekat-dekat ya. Panas banget soalnya. Setelah dipanaskan, pecahan kaca yang sudah dicampur ke warna akan mencair seperti ini. Satu kilogram pecahan kaca akan menghasilkan 11 batang. Panjangnya kurang lebih 80 cm. Pada proses ini, kecepatan wajib diutamakan. Karena ketika suhu semakin turun dan dingin, adonan kaca akan mengeras dan sulit dibentuk. Setiap batang kaca seperti ini akan memiliki warna berbeda-beda. Nah, inilah bahan utama untuk pembuatan kerajinan manik-manik kaca. Setelah dibentuk sesuai desain dan gaya yang dinginkan, para pengrajin biasanya akan memasukkan manik-manik ke dalam abu gosok seperti ini. Fungsinya untuk mendinginkan suhu manik-manik. Tadaa! Ini dia hasil jadinya. Hmm, cantik ya warnanya. Wih, hebat deh pengrajin manik-manik kaca asal Jobang, Jawa Timur. Kerajinannya kelas dunia. Siapa sangka alau manik-manik cantik ini ternyata berasal dari barang yang tadinya enggak kepakai. Keren kan? Hahaha, asik. Emang bener deh kalau ngumpulin botol plastik kayak gini. Nih, Oga bisa jual-jualin. Jadi duit deh. Eh, eh, jarannya kemana nih? Wah, tolong! Aduh, susah bener ya ngumpulin sampah botol plastik. Kalau enggak ketemu, enjeng bisa dimarahin sama bos Oga nih. Tuh, aduh, alhamdulillah. Aduh, nyeng. Ada apa sih teriak-teriak? Doa enjeng terkabul nih bos. Tuh, botol plastiknya banyak banget. Langsung turun dari langit. Iya, tapi ini botol punya Oga yang dibawa pakai beca tadi. Sini. Selain limba botol kaca, limba botol plastik juga sering jadi masalah sulit terurai secara alami. Bagusnya sih sampah plastik didaur ulang supaya enggak mencemari lingkungan. Salah satu jenis sampah plastik yang bisa didaur ulang adalah sampah plastik berjenis PET atau polyethylene tereftalate. Iya, plastik dengan kode angka 1 ini paling banyak digunakan sebagai kemasan air minum sekali pakai. Botol plastik berjenis PET yang didaur ulang lagi dikenal juga dengan sebutan botol RPET. Sejak tahun 2008 lalu, pabrik ini menjadi pabrik pertama di Indonesia. Yang mulai mengolah sampah botol plastik jenis PET menjadi botol plastik daur ulang. Serpihan botol plastik yang baru datang perlu disortir terlebih dahulu. Dengan mesin ini, serpihan plastik PET murni dipisahkan dengan material-material keras. Seperti leher botol, bebatuan, dan kotoran padat lainnya. Telet inilah yang menjadi bahan utama pembuat botol plastik daur ulang nantinya. Kehigienisan sangat diperhatikan. Jadi dari awal proses pencucian sampai dengan pembentukan pelet, gak ada tuh kontak langsung dengan manusia. Oh iya, perlu teman-teman tahu nih. Untuk mendapatkan kualitas botol daur ulang yang baik, diperlukan uji kualitas dari setiap proses yang dihasilkan. Pertama, ada uji kandungan air pada serpihan botol plastik. Pastikan kandungan air gak boleh lebih dari 1%. Kalau lebih, botol yang dihasilkan bisa berwarna belang seperti berkabut gitu deh. Lalu kedua, ada uji warna dari pelet yang sudah jadi. Warna dari pelet gak boleh terlalu gelap, karena bakal mempengaruhi warna botol nantinya. Dan terakhir, ada uji viskositas atau kekentalan pelet saat dilelekan. Kekentalan ini bakal mempengaruhi pembentukan dan kekuatan botol nantinya. Sip deh, pelet selanjutnya siap dibentuk menjadi bakal botol plastik daur ulang nih. Atau disini sebutannya pre-from. Dengan bantuan mesin injeksi, pelet dicetak jadi bentuk tabung panjang kayak gini. Bakal botol seperti inilah yang kemudian siap untuk dibawa ke pabrik pengisian air minum dalam kemasan nantinya. Untuk dibentuk dan diisi dengan air minum deh. Satu persatu, bakal botol berbaris melewati pemanas dan masuk ke dalam cetakan. Di dalam cetakan inilah bakal botol yang sudah melunak saat dipanaskan tadi ditiup dengan udara bertekanan sampai mengembang. Dan tadaa, botol plastik daur ulang berjenis PET sekali pakai ini sudah jadi deh. Nah gimana, walaupun plastik jenis PET disarankan untuk digunakan sekali pakai dan berbahaya kalau dipakai berulang secara langsung. Nah dengan proses yang sudah kita lihat tadi, bukan gak mungkin lagi deh semua botol plastik kemasan berjenis PET bisa didaur ulang. Dengan ide kreatif yang dibarengi kesedaran kita untuk melestarikan lingkungan. Yakin deh, sampah plastik yang berlimpah bisa dimanfaatkan jadi sesuatu yang lebih bernilai. Yuk kita kemon! Kalau teman-teman punya barang yang gak kepakai di rumah, coba kreasikan jadi barang baru. Hari aja kan bisa mendatangkan rejeki juga. Oke, udahan dulu ya tayangan si unyil siang ini. Sampai jumpa besok!